oke, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Bintara, Bekasi tepatnya ini di Pondok Cipta dan di belakang gue sudah ada usaha kuliner ini dimiliki oleh seorang Youtuber yang kontennya itu biasa masak-masak dulu gue pernah ngedatengin usaha lamanya berupa Chinese Food dan dia sekarang punya usaha baru berupa makanan viral ini makanannya berupa Gohyong tapi ini Gohyongnya beda sama Gohyong-Gohyong yang lagi viral pada umumnya ini Gohyongnya autentik ini nama usahanya aja, Gohyong Asli oke, Gohyong Asli ini baru banget buka ini dimiliki oleh Koko Kuliner atau Kowil yang biasa kalian kenal dan kita langsung aja ke belakang, kita tanya-tanya apa sih Gohyong Asli ini? apa yang membedakan Gohyong ini dengan Gohyong-Gohyong yang lagi viral di Jakarta? masa lama-lama, yuk kita capcus belakang ini dia guys, Gohyong Asli dan ini warung nas Goro Kowilnya makin gede ya? mantap, hai bro apa kabar? baik, sehat? mantap, Koko Kuliner Kowil gila gue liat berkembang nih sebelah ini puji Tuhan ya, pindah gue kan pindah dimana? bukan terakhir lo makan terakhir lo makan kan dua Ruko ke samping terakhir lo datang ke restoran terus pindah ke sini udah berapa? ini udah sekitar hampir 2 tahun ya? 2 tahun? gue nyewa, yang sebelumnya kan Ruko sendiri, yang sekarang gue nyewa karena butuh memang space yang lebih gede gitu udah jadi restoran gede ya? belum lah, masih kecil lah, masih UMKM udah gede banget ya? ngomong restoran gede ya, nanti gue disamplein sama diri tapi maksud gue, tempatnya jadi gede banget dibanding sebelumnya kan? lebih proper, ada parkiran gitu aja, sebelumnya kan memang agak sulit ya? dan lo baru banget ngeluarin usaha baru yes namanya Gohyong Asli Gohyong Asli, bener apa tuh Gohyong Asli? gini ya, sebelumnya gue banyak ngobrol juga sama temen-temen youtuber lainnya kan? ada beberapa lah, temen-temen influencer juga di IG ya gue sempet ngobrol sama mereka, gue sebenernya agak resah nih gue bilang resahnya kenapa? karena gohyong yang viral-viral ini yang Cikini sebenernya dari dulu tuh udah ada kayak udah banyak gohyong mentek ya itu udah lama banget udah lama banget, bahkan mungkin dari tahun 2000-an ya terus yang dibawa jembatan Hajinawi, lo tau gak? iya gue juga sempet makan sih nah itu kan mereka klaimnya Gohyong ya jadi for sure sih buat gue secara pribadi terutama gue juga dari keluarga etnis Tionghoa ya, Chinese ya kita tau Gohyong Asli itu kayak apa dan itu biasanya kita makan di acara-acara tradisi, ulang tahun, imlek, segala macem jadi ya gue rasa ini bukan Gohyong Asli nih gue takutnya Gohyong Asli itu orang gak kenal ooo dan yang mereka-mereka jual itu lebih tepat dibilang egg roll buat gue secara pribadi ya bener, dia kayak goreng-gorengan yang biasa ada di Hawk Ben gitu ya yes terus di siramnya pake kuahnya kuah kayak semacam cuco ya cuco ya ada yang pake saus kecap atau enggak, dibilang mereka gak klaimnya saus mentega tapi dibilang saus mentega juga encer banget encer banget nah, exactly kan jadi dibilang Chinese food, gue bilang enggak Chinese food banget ya terus kalo dibilang Gohyong klaimnya itu menurut gue itu udah 100% salah sebenarnya sih ya karena identitasnya si Gohyong itu kan kulit tahu iya enak iya kan luarnya iya luarnya kulit tahu kalo lu udah ganti kulitnya pake kulit lumpia atau kulit risol ya itu udah ekrol, udah titik gak ada pembahasan lain dari itu iya mungkin mereka bikin kreativitas itu dinamakan Gohyong iya tidak bermaksud untuk menggantikan ini sih gue rasa ya dan biasanya kan Gohyong yang biasa yang di etnis Tiongkok itu biasanya non halal kan iya jadi emang rada-rada susah untuk di up betul, betul dan biasanya cuma ada di restoran mungkin Pontianak, Restoran Medan gitu-gitu dan harganya mungkin crazy banget kan mungkin ya under cepek atau di atas cepek gak mungkin di bawah 50 ribu dan mereka akhirnya buat begitu apalagi mereka pinggir jalan kan cuman yang gue agak-agak gue gak terima ya ini bakal ini nih iya perversi pernyataan lu tersebut bener, makanya gue waktu itu si Yudo kemari juga ngobrol juga sama gue terus gue jujur secara pribadi ya secara pribadi dari gue sendiri di IG itu ada di IG itu gue sempet lihat cuman gue lupa akunnya siapa kalo gue inget gue juga berani nyebut ya sempet ada influencer youtuber masak juga nge-claim dia chef dia tuh bikin disclaimer kalo ini Gohyong dengan kearifan lokal menurut gue salah dan gue gak gak terima gitu karena setiap masakan itu ada pakemnya masing-masing kok ya gitu sih intinya sih dari gue pokoknya lo ya bisa dibilang lo idealis juga dong sangat dong apalagi gue kan dari pendidikan resmi kuliner ya jadi ya menurut gue gak bisa asal klaim kayak gitu oke jadi kita langsung aja lo jualan usaha berarti Gohyong yang beneran pure asli ini dan halal dan halal 100% isinya apa ayam udang daun bawang ayam udang ini resep gue sendiri resep gue sendiri ini gue lagi produksi nih sebenernya oke gue lagi produksi lo kemarin si Yudo dateng gak sempet ngeliat produksinya ya nah ini gue lagi produksi gohyongnya jadi memang sebenernya kenapa mahal itu karena proses masaknya panjang ya dia dari daging kita bumbuin kita biling setelah itu kita gulung ke kulit tahu abis itu kita steam oke abis steam kita dinginin baru kita goreng lagi prosesnya panjang oke dan ini lo jual per porsi harga berapa? murah banget 30 ribu 30 ribuan? 30 ribuan dapat apa? 1 lonjor 1 lonjor yes full daging oke full daging ini nanti gue minta lo review jujur aja gak? gak enak lo bilang gak enak enak lo bilang enak gitu aja terus ini dimakan pake apa? eee pake nasi pake nasi gue nyediain nasi tapi sebenernya kalo kita ini ya memang di Chinese sendiri ini kan jadi makanan pendamping iya jadi campur nasi juga cuman kan biasanya ada mie nya ada apanya gitu kan dan lo disini jual pake nasi juga atau ada beli kaya gitu juga bisa ya? beli goyongnya aja bisa mau lo pake nasi pun gue sediain mau goreng disini bisa mau goreng dirumah bisa? yes tapi sebenernya untuk frozen gue belum jual sih karena banyak banget yang nyari oke deh yaudah oke siap gak usah lama-lama kita coba langsung deh gohyong pure asli dari kowil oke ini dia guys gohyongnya sudah jadi dan ini selain gohyong ada dimsum juga nah ini siomai ya dimsumnya tuh ada 3 jenis dan ini gohyongnya ada 2 jenis guys yang digoreng sama yang di steam untuk harganya sama gohyong 30 ribu 1 porsi ini ukurannya cukup besar dan ini bisa dimakan pake nasi tuh ini yang steam guys untuk siomai nya ini harganya 16 ribu dapet 4 jadi per piece nya kena 4 ribu ya oke gak usah lama-lama kita langsung aja makan gue pengen coba yang gohyong steamnya dulu langsung mari kita makan hmm hmm wow oh mantep loh pake nasi pake nasi pake nasi guys kita siram hmm oke ini lanjutin ke goreng guys kita langsung aja hmm 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 oke oke wah ini enak sih guys menurut gue dengan harga 30 ribu kalian bisa mendapatkan kualitas gohyong yang oke banget ini kita rasanya persis banget seperti gohyong yang otentik yang sering gue makan di acara-acara keluarga apalagi ini yang goreng dia kulit tahunya ya ini gorengnya sampai garing terus dalamnya dalamnya walaupun dia ada campuran tepung tapi tetep berasa banget dominan ayam sama udangnya aromanya juga wangi karena dia pake daun bawang dalamnya enak hmm dimakan pake nasi lengkap banget hmm dan untuk yang kukus terus ini jadi kayak makan somai ya sebenernya ini enak juga loh guys lebih gimana ya lebih lebih soft dia luarnya hmm enak hmm tapi menurut gue ini enak apalagi kalo kalian makan pake si sausnya sausnya ini dia memberikan cita rasa asem asem manis yang segar bikin nagih banget walaupun tidak ada rasa pedas menurut gue mungkin kalian bisa nambah minta saus sambal biar kalo kalian suka pedas ya tapi menurut gue ini udah enak kok kita akuin aja ini gohyong asli yang beneran menurut gue otentik tapi halal ini worth it banget mantra mantap perasa hmm nah ini ada saus dimsum gue pengen coba pake saus dimsum hmm ini gue lebih suka pake saus dimsumnya loh pedasnya lebih nampol hmm enak deh enak 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 oke gohyongnya udah gue review sekarang gue pengen cobain ini dimsumnya 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 tembis aja pake saus dimsumnya yang menurut gue enak banget ini kita rasa pedasnya nampol guys enak 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 ya worth it oke jadi ini ini masih ada beberapa makanan jadi kalo kalian yang ngilar dengan gohyong asli ini langsung aja kesini menurut gue ini sangat-sangat worth it dengan harga 30 ribuan kalian bisa mendapatkan gohyong yang bener-bener otentik yang berbeda banget sama gohyong-gohong yang viral yang lagi viral ini otentik menurut gue yang sering gue makan di keluarga gue kalo lagi ada acara tapi ini versi halal ya 30 ribu aja guys kalian langsung ini di daerah Bintara Pondok Kipta info dan titik alamat Google Maps lebih lengkap ada di kolom description sekian dulu vlog gue bagi kalian yang punya usaha kuliner yang mau gue review juga langsung komen di bawah ya dan akhir kata guys jangan lupa makan bye-bye